...sebut peralatan saja, teman-teman tidak, tapi memang tidak ada kata yang di luas. Solidaritas mahasiswa dan pemuda pengemban amanat rakyat atau Solmadapar melakukan unjuk rasa di Bundaran Tugu Digulis, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Jumat 5 Juli 2024. Mereka menggelar aksi dengan mengadakan forum jalanan bertema Menguak dosa-dosa polisi di peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-78. Aksi mahasiswa ini merupakan bentuk protes atas sejumlah kasus yang belum tuntas di negeri ini. Maka gabungan mahasiswa ini berharap forum jalanan ini menjadi perhatian pihak yang berwajib meningkatkan kinerjanya untuk masyarakat. Baik, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pemerlawan. Baik, kami hari ini dari Aliansi PNC Indonesia mengadakan suatu nimbang rakyat. Aksi ini didasari bahwasannya, Moshi tidak percaya bahwa produk kalbar telah menghasilkan isu peti yang ada di Kalimantan Barat ini. Isu peti adalah isu yang sangat strategis, kawan-kawan. Isu ini bagaimana seorang cukong mafia itu belum bisa dituntaskan oleh koda-koda kabar. Maka dari forum ini kami menantang polda kabar untuk menangkap cukong-cukong yang masih berpesta pora dalam meluruk tanah rakyat yang ada di daerah Kalimantan Barat. Salah satunya Papua, Suluh, Ketapang, dan daerah peti lainnya. Dan dari aksi ini adalah salah satu aksi revestitas, aksi dari diskriminatif poli kepada salah satu orang yang ada di sumbar sana. Bahwasannya kami tidak percaya bahwa polda itu mengoyomi rakyat. Tetapi polda di sini dalam faktanya di Indonesia ini menjadi isu yang sangat viral melakukan diskriminasi kepada salah satu siswa yang ada di sumbar sana. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Repi Aditya memberi tekanan.